Halo guys selamat pagi selamat bertemu lagi masih bersama Sonata channel hari ini bertemu lagi ya bareng dengan saya oke guys hari ini saya mau memulai aktivitas pagi saya itu kemarin ya kebun saya itu kebun kayu saya di rusak sama hama ya sama ular daun ya hari ini aku mau pergi ke lagang kebun saya untuk membasmi ular-uler yang makan daun di kebun hari ini saya sudah beli racun ya ini racun untuk hama perusahaan tanaman jadi dengan racun ini saya akan mencoba untuk menghilangkan hama-hama penyakit yang ada di kebun saya jadi biar daunnya itu normal kembali ya karena dalam waktu tiga tahun terakhir nih selama saya pergi merantau itu kebun saya enggak seberapa terurus jadi daunnya itu dimakan ular dan pertumbuhannya jadi enggak maksimal so hari ini aku mau memulai mau memulai untuk membasmi atau mencegah hama-hama yang sudah terlanjur makan daun-daun di kebun saya oke bagi teman-teman yang yang melihat video ini jika kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan like juga komen-komen positif lagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya nah ini kompresnya untuk kompres cooler nanti oke guys untuk selanjutnya kita pergi aja terus ke kebun ya pertanyaan kebunnya itu agak jauh dari rumah saya mungkin dalam dibawah satu kilometer lah dari dari rumah saya untuk kebun itu jadi harus pergi naik motor yuk simak aja gimana caranya saya pun belum pernah ya untuk itu nanti kita lihat bareng-bareng caranya membasmi ulernya itu yang semalam tuh sempat aku cari-cari di artikel dan juga di YouTube jadi saya semalam dapat cara dapat pengetahuan dari teman-teman youtuber dan juga para blogger ya jadi hari ini saya beli racunnya jadi saya ingin mengembangkan terus ke kebun saya yuk disimak aja lanjut terus bye-bye ini racunnya kita simpan disini ya juga palungnya nanti untuk melubangi itu pohonnya untuk selamat menikmati oke disini adalah kebun pohon al-basyah atau sengon ya ini yang kondisinya normal dan daunnya enggak rusak enggak dimakan uler tapi yang sebelah bawah sana daunnya itu rusak dimakan uler ya guys ya kita turun ke tempat yang daunnya sekarang rosak ini jalannya nih jalan setapak ya semak semak ini juga kebun kayu yang bawahnya yang atasnya kebun al-basyah ini yang kondisinya bagus ya normal daun-daunnya utuh enggak dimakan hama atau enggak dimakan penyakit jadi pertumbuhannya bisa maksimal oke guys ini yang kondisinya yang rusak parah ya daunnya enggak bisa tumbuh dimakan uler sungguh menyedihkan nah semuanya habis daunnya habis dimakan ulat ulat perusak oke guys seperti yang dia yang di belakang tadi ya gambaran bahwa bonsengan saya dirusak oleh hama ulat nah itu yang di atas tuh itu ada ada daunnya lagi tapi sebentar lagi pun sudah habis tuh sudah dimakan tak lama tak sampai tiga hari pun habis nanti semoga menyedihkan sekali jadi kalau daunnya seperti ini enggak enggak cukup bagus pertumbuhan batangnya juga enggak maksimal sedangkan kita membutuhkan batangnya supaya cepat besar untuk segera bisa kita panen oke sekarang kita tuang racunnya guys ya tapi jangan diminum ya ini racunnya lebih baiknya kita enggak usah campur dengan air biar betul-betul lebih asli ya jadi meresapnya nanti lebih cepat dan lebih mujarab oke ini bukan promosi ya bukan endorsement sekarang kita tutup putar 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 oke guys sekarang kita mulai dari pohon ini ya dengan kita menyuntiknya di bagian akak terus kita semprot dengan itu racunnya ok ya selamat menikmati agak susah ini alatnya yang ini tidak seberapa bagus ya menariknya agak susah sekarang kita sudah masukkan kalau dibiarkan sebentar lagi musim kemarau bisa-bisa mati jadi rajunya itu meresap melalui batang sini ya ikut dengan air sudah meresap di daun jadi kita harus lakukan itu untuk kesemua pohon untuk ini juga boleh kita semprot saja oke guys itulah tadi salah satu cara untuk membasmi ini ulat di daun singon ya yang semalam saya cari-cari di artikel dan juga di youtube hari ini saya aplikasikan dan berusaha untuk mencegah merebaknya ulat-ulat daun di kebun saya ini jadi untuk teman-teman yang melihat video ini jika kalian suka jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe bagi yang belum subscribe jika merasa video ini bermanfaat bisa di share di media sosial anda semua terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas saya sunatto86 sukara untuk diri selamat pagi dan sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax